Mokson Ataksis, Selamat Lohonur Jawa Wirosari, Paten Kendal. Luas lahan ini berapa Pak? Kurapi 750. Jumlah pohonnya berapa Pak? 250-an. Yang sudah berbuah sekitar 150-an. Untuk jenis jambunya Pak? Citayem. Citayem ya Pak. Ini tanaman ini sudah umur berapa Pak? 2 tahunan. 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. Untuk pupuk kocor, Supernasal sama Power. Untuk pertumbuhan di atas, organik sama POC. Harmonik sama POC nasa. Untuk pencegahan damah, pestona, metilat sama glio. Itu cara penggunaannya bagaimana Pak? Cara penggunaannya Supernasal sama Power. Itu kira-kira 2 sendok. Sendok makan, dicampur dengan 10 liter air. Ditambah TS sama KCL secukupnya. Nanti diaduk sampai merumat, ditampur dengan air. Kemudian diseramkan kurang lebih 10 batang. 10 liter untuk 10 pohon ya? 10 batang ya? Berarti per pohon 1 liter Pak ya? Kurang lebih. Kemudian POC nasa dosisnya berapa Pak? Sama harmonik? POC nasa sama harmonik. Itu kalau harmonik itu saya menggunakan 1 tutup. Sama POC 4 tutup per tenggi. Kemudian itu dicampur dengan pengendali hamanya tidak Pak? Dengan pestona? Kalau itu sore. Oh sore hari ya. Posis pestona berapa Pak? Pestona itu pakai gelap, 6 sampai gelap tutup. 6 sampai gelap tutup semprotkan sore hari ya Pak? Kemudian glionya apa Pak? Glionya dikocor di bawah. Itu untuk jamur. Itu dikocor bersamaan dengan super nasa atau tidak? Kalau kemarin ya? Sebagian itu tergantung. Tergantung kebutuhan. Kalau memang dasa itu tidak dibarengkan sama kocor. Kalau tidak ya barang-barang bisa. Dari segi humus, kesuburan tanah meningkat. Ke pertumbuhan, dari segi pertumbuhan sama produk, Alhamdulillah cukup memuaskan. Karena meningkat dari mutu dan kualitasnya, itu bisa meningkat sampai 34 persen. Dari sisi serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau dia jelit dan selalu rutin, itu sejak dini cukup mudah dan ringan untuk menangani hama. Kesemuanya dari humus tanah sampai masya Allah, sampai buahnya itu ada kelebihan semuanya. Kelebihannya semua ya Pak ya. Pertama rasa manis, buahnya itu bagus, dagingnya tebal, warnanya merah. Merah sekali Pak ya. Munculnya buah, kemudian tunas-tunas itu juga terus menerus Pak ya? Ya Alhamdulillah itu beruntun. Terus menerus ya Pak? Ada yang musim petik, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bunga, ada yang terbus. Berarti terus menerus ya Pak ya? Berarti bisa panen terus menerus ini? Oke Pak. Ya Alhamdulillah, karena tadi saya sudah mengungkapkan kenaikan itu sampai 30-40 persen. Jadi kalau dianalisa, itu dulunya umpamanya satu kali petik itu 50, makanya bisa 50 kilo, itu bisa bertambah sampai 75, bahkan bisa lebih. Satu kali petik. Satu kali petik katanya sekarang ini sudah bisa sampai tiga kintalan Pak ya? Kan perasaannya demikian, kalau 50 bisa berasnya 75 kilo. 75 kilo ya. Ternyata adinya satu kintal bisa naik sampai satu setengah kintal. Wah ini sangat luar biasa Pak ya. Tapi kalau saat ini sekali petik bisa sampai tiga kintal Pak ya? Insya Allah bisa. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih dari tiga kintalnya. Sangat luar biasa. Kemudian Pak, harga sekarang ini berapa Pak? Sekarang normal itu tiga setengah. Tiga ribu lima ratus ya Pak? Tiga ribu lima ratus per kilo. Yang A. Yang A ya? Yang grid A. Yang grid A. Grid A itu ukurannya bagaimana Pak? Grid A itu ternama lepas dari cacar, dari bentuknya itu mulus, ukuran besar paling tidak satu kilo itu empat sampai tiga kintal. Tiga buah. Empat sampai tiga. Tiga sampai empat buah ya. Kemudian kalau grup B? Group B itu yang rusak, entah itu karena amal, entah itu karena bentuknya kurang besar. Iya. Itu harganya Rp 1.500. Rp 1.500 ya Pak. Kemudian saya dengar Pak Mungson ini juga sudah ekspor ke Jepang Pak ya? Insya Pak. Nah mungkin pasar yang digehendaki Jepang itu yang bagaimana Pak? Sementara ini yang sudah dikirim ke Jepang. Yang digehendaki oleh Jepang pertama itu kualitas kualitas barang dan dia terlepas dari pesticida jadi diperkirakan 1 kilo itu 3 sampai 4 buah 1 kilo yang kedua yaitu lepas pesticida pesticida kimia kemudian setelah menggunakan produk NACA itu bagaimana tanggapan orang-orang Jepang sana Pak Alhamdulillah saya sudah bisa istilahnya secara langsung dia cukup puas dan memuaskan terutama yaitu bandungannya buahnya itu dan memang tebal jagingnya dan cukup ukurannya cukup besar, cukup puas Jepang juga lebih berat juga Pak ya sangat luar biasa ini kemudian kalau ekspor ke Jepang itu kan pasti harga lebih tinggi Pak ya kalau ke Jepang harganya bisa sampai berapa itu Pak? kalau sekarang saya matok harga itu kemarin karena bulan Mei Juni itu kan langkah barang saya sudah memprediksi kalau itu produk di bawah normal makanya barang kurang makanya harga dipatok 6 ribu 6 ribu ya Pak oh luar biasa ini kemarin dari petani 5,5 sampai 5 ribu ya 5,5 sampai 5 ribu ya dari petani oke ikan-ikan petani khususnya petani jambu pada umumnya keseluruhan petani yang hadir di sini kami ajak untuk menggunakan produk pupuk dari NASA karena saya sudah buktikan sendiri pupuk dari NASA itu memang sangat memuaskan dan sangat hemat sangat yaitu mudah dan sangat ramah dengan lingkungan tidak mengganggu kesehatan lingkungan entah itu kewan maupun manusia kalau ditinjol dari itu efisien ke semuanya apalagi kalau ditinjol dari secara yaitu ekonomi memang sangat menguntungkan sekali karena biaya ringan alhamdulillah produk meningkat itu yang kami harapkan demikian mitra NASA bincang-bincang kami dengan Bapak Mukson dan juga petani-petani yang lain ya ternyata hasil jambu jenis cita yang ini sangat luar biasa dan ini sudah bisa ekspor ke Jepang ini dengan menggunakan teknologi dari NASA ini insya Allah jambu ini akan berkembang terus berkembang sehingga nanti mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan Pak Mukson itu sudah membuktikan bisa ekspor ke Jepang reporter Agus Budi dan kameramen Sahria Risa melaporkan dari Kabupaten Kendam Salam NASA selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati